Kisah ini terjadi ketika aku hendak mancing. Lihatlah apa yang sudah terjadi. Sekumpulan memerang sedang menangkap ikan di tempat aku hendak pancing. Lihatlah keadaannya. Sebelum aku mancing, dia sudah mendapat ikan terlebih dahulu. Lihat itu. Dia memakan ikan itu dengan rakus. Kelihatan enak sekali ya. Dia terus memakan ikan itu tanpa menghiraukan aku yang berada di hadapannya. Agahnya ikan itu ialah makanan kesukaannya. Dia terus makan dan mengunyah. Dia memakan dengan lahapnya. Dia menggunakan gigi taringnya untuk mencari isi ikan itu. Giginya sangat tajam sehingga isi ikan itu dengan mudah dikoyakkannya. Dia terus memakan dan memakan. Sedikit pun tidak dikasih ke aku. Jika diperhatikan memerang ini sangat comel. Dia kelihatan sangat lapar. Sungguh berselera sekali. Dia boleh memakan ikan tanpa memasaknya terlebih dahulu. Ikannya sangat segar. Jika dikasih kepada aku. Sudah tentu aku akan masak dahulu. Sepertinya ikan itu enak jika dibakar dan dimakan bersama sambal. Aku coba meminta ikan itu daripadanya. Nampaknya dia tidak paham apa yang aku katakan dan terus memakan ikannya. Dia terus mengigit dan mengunyah ikan itu. Dengan sekejap ikan itu telah tinggal setengah. Kawannya memerhatikannya. Dia tidak peduli dan terus memakan. Oh enak sekali katanya. Ikan itu adalah kesukaannya. Tangkap sendiri jika mahu. Kawannya terus masuk ke dalam air. Kawannya yang tidak dapat ikan cuba mengganggunya makan. Tetapi dengan santainya dia memakan ikan itu. Dalam sebentar sahaja ikan itu sudah tinggal setengah. Kawannya terus memerhatikan dia makan. Walaupun kawannya buat muka kesian. Dia tetap tidak memberi sedikit pun kepada kawannya. Kawannya bertanya. Bagaimana caranya mahu dapat ikan seperti kamu? Dia pun memberi tahu kawannya cara untuk mendapat ikan. Kalau kamu mahu kamu boleh menangkap ikan cara memancing. Gunakan lure seperti poper atau mino. Itulah yang guru aku katakan kepada aku. Kamu boleh mencubanya. Bukan ikan ini sahaja yang kamu boleh dapat. Ikan peakok bas juga boleh dapat seperti orang di hadapan itu. Setelah mengetahui caranya. Kawannya pun pergi mencuba menangkap ikan. Setelah dia melihat tiada lagi gangguan. Dia pun mendekat ke tebi. Adiknya yang tidak mendapat ikan meminta. Nampaknya dia tidak kedekut. Terus dikasih ikan itu kepada adiknya. Adiknya terus memakan ikan itu. Nampaknya adiknya sangat lapar. Apabila mendapat ikan, terus dimakannya tanpa mencuci tangan. Adiknya kelihatan sangat menyukai ikan. Seperti abangnya adiknya juga sangat comel. Dia memakan ikan menggunakan kedua-dua tangannya. Kawannya yang dari tadi berusaha keras memburu kelihatan telah berjaya menangkap ikan. Lalu dia bawa ikan itu ke atas darat dan terus memakannya. Kawan-kawannya mengikutinya ke darat. Kakaknya cuba meminta sedikit ikannya. Adiknya tidak mahu memberi. Kakaknya cuba merampasnya. Tetapi dimarahi mamanya. Kakaknya mengalah dan membiarkan adiknya makan. Adiknya sangat lapar. Dia mahu menghabiskan ikannya sendirian. Apabila melihat adiknya lapar. Kakaknya dan kawan-kawan terus masuk ke dalam air dan mencoba mencari ikan yang lain. Adiknya terus memakan ikan yang diberi abangnya. Dia makan sendirian karena yang lain sudah pergi untuk menangkap ikan. Adiknya memang menyukai ikan. Seperti abangnya dia juga memakan ikan tanpa dimasak. Ikan talapia sangat enak. Jika kita pikir, banyak menu yang ada untuk memasak ikan talapia. Seperti ikan talapia goreng berlada. Ikan talapia goreng masak sambal. Ikan talapia goreng masak lemak cili padi. Ikan talapia bakar cecah air asam kicap. Ikan talapia goreng ranggup apabila dimakan berbunyi krup-krup-krup. Adiknya kelihatan santai memakan ikan. Ikan sangat sedap bagi keluarga memerang. Oh iya disini memerang juga dikenali sebagai otter. Lihat disana ada orang memanggil otter-otter-otter. Ingin aja aku memberitahunya memerang ini tidak paham bahasa manusia. Jadi tidak perlulah kamu memanggilnya. Kelihatan ikan seekor yang dimakan telah hampir habis. Adiknya melihat sekitar. Dia melihat keluarganya sudah ke tempat lain. Dia terus mengunya ikan yang dimakan. Dengan pantas ikan yang dimakannya sudah hampir habis. Di mulutnya masih kelihatan ada ekor ikan. Dia belum benar-benar habiskan ikannya. Kita tunggu sebentar sehingga dia menghabiskan ikannya. Setelah habis makan seekor ikan. Dia pun membawa ikan yang ditangkapnya terus ke dalam air. Barangkali sebagai bekalannya ketika lapar nanti. Hahaha. Akhirnya aku juga tidak dapat mancing. Terus aku pun pulang ke rumah. Jangan lupa subscribe ya.